Ya Nabi, salam alaikum Ya Rasul, salam alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Beruas Apa kabar sedulur semua Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal, Alamin Baiklah sedulur semua Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi hadir Untuk menemani sedulur semua Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang Dunia spiritual dan dunia supranatural Dan juga dunia ilmu kegoiban Nah yang akan saya bahas kali ini Ini merupakan ada beberapa pertanyaan juga Dan mungkin ini juga akan saya bahas Karena supaya sedulur semua itu bisa paham dan bisa tahu ya Karena pembahasan ini sangat penting bagi kita Pengamal ilmu ikmah, pengamal ilmu kesekuhan Pengamal ilmu ibu Tentang apakah ada ilmu yang memang bisa untuk Bukan bisa untuk ya Jadi apakah ilmu, ada ilmu Yang bisa menyulitkan proses meninggal Atau sekarotul maut gitu ya Nah apakah ada ilmu yang seperti itu Nah pada kesempatan kali ini akan saya bahas Ilmu yang memang bisa bikin susah meninggal gitu ya Bisa menghambat proses sekarotul maut Katanya seperti itu Mungkin adalah ya Kita pernah mendengar Ada seseorang yang susah meninggalnya Bahkan sampai Ada yang setengah hari Ada yang satu hari Ada yang berhari-hari Sekarotul mautnya Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya Semoga kita Diberikan Sekarotul mautnya itu Diberikan khusnul khotima Diberikan kemudahan lah gitu ya Nah apakah memang ada ilmu yang bisa bikin susah meninggal yang seperti itu Jadi ini menurut pengetahuan saya Menurut pengalaman saya Dan saya gabungkan-gabungkan-gabungkan Dan disaring semuanya dari pemahaman Dari pencerahan Dari berbagai guru Dan dari pengalaman pribadi juga Nah jadi sedulur Kalau kita berbicara tentang ilmu yang bisa bikin susah meninggal Tentu kita akan diarahkan kepada ilmu Apakah ada ilmu hitam dan ilmu putih gitu ya Ilmu hitam dan ilmu putih Mungkin kalau sedulur Bisa membayangkan ilmu putih itu Segala sesuatu yang positif Tidak akan susah meninggal Dan ilmu hitam itu selalu bersangkut paut dengan sesuatu yang negatif Bikin susah meninggal Seperti itu ya Nah yang jadi pertanyaan ini Yang jadi pertanyaannya itu adalah Sebenarnya ilmu putih itu yang bagaimana Ilmu hitam itu yang bagaimana gitu kan Waktu itu sudah pernah saya bahas Mengenai ilmu hitam dan ilmu putih Jadi menurut saya sih gak ada bedanya Ilmu hitam ya bisa Buat kebaikan Ilmu putih ya bisa buat kejahatan gitu ya Jadi ilmu hitam dan putih itu hanya sekedar Apa ya istilahnya Ilmu yang bisa buat kejahatan Dan ilmu yang bisa buat kebaikan Dan pada dasarnya semua ilmu itu adalah positif Semua ilmu adalah memiliki kebaikan tersendiri gitu ya Namun yang menjadi Apa ya Ya istilahnya yang menjadi penghambatnya itu ya Ketika kita menggunakan ilmu itu untuk kejahatan Itu mungkin ya yang seluruh bilang itu ilmu hitam ya seperti itu Digunakan untuk kejahatan Nah jadi Kalau ada orang yang susah meninggal Itu memang ada sedulur Susah meninggal karena Beliau itu mempelajari ilmu goib itu memang ada Karena saya pernah menangani Seseorang Yang memang susah meninggal itu Karena Dulu itu dia itu mengamalkan ilmu goib Ini saya Membicara Bukan membicarakan orang ya Jadi Jadi kita ambil Sebuah pelajarannya lah gitu ya Jadi ada seseorang Yang meminta tolong kepada saya Katanya disuruh ngobatin Dia sudah tua Dia sudah nenek-nenek ya Dan perempuan kebetulan Nah setelah dilihat Setelah dideteksi Setelah diteliti lebih lanjut Ternyata Si nenek itu dulunya Mengamalkan suatu ilmu Apa ya Kalau kata orang sini sih Apa ya Mengamalkan Ilmu yang jauhkan Itu ya Ilmu yang jauhkan Kalau kata orang sini sih Ilmu buhun gitu ya Ilmu versi buhun Sebenarnya ilmu versi buhun pun Di saya juga ada Di saya juga mengamalkan Saya juga mempelajari Ya mungkin Perbedaannya Orang-orang zaman dulu Ya karena sudah nenek-nenek ya Pasti beliau itu Mempelajarinya waktu zaman dulu Ya mungkin waktu zaman dulu itu Berbeda cara ya Untuk mendapatkannya Bisa jadi seperti itu Kalau yang versi saya pribadi Ketika saya mengamalkan suatu ilmu buhun Atau ilmu jangjawokan lah Gitu ya istilahnya Selalu ada tata cara yang Positif Seperti Sebelum kita memulai Harus menjalankan sholat sunnah taubat Gitu kan Dengan niatan Dengan permohonan Supaya dosa-dosa kita Diampuni Allah Gesti Allah Ada sholat hajatnya Bertawasul Dan mungkin Kalau zaman dulu itu berbeda Gitu kan Mungkin ya ada ritual apanya Gitu kan Atau ada Sesuatu yang Dilarang oleh agama kita Dan lain sebagainya Nah mungkin disitulah letak Ilmu itu menjadi ilmu yang negatif Buat kita Nah itu Ada yang seperti itu Sehingga Kata Kata yang manggil saya Sudah 40 hari itu Tidak makan nasi sama sekali Ya pokoknya tidak makan sama sekali ya Cuma minum-minum selama 40 hari Jadi Kalau kita Ya kalau kita Bayangkan ya Kalau kita Secara logika Kan manusia Kalau tidak makan Selama 40 hari Cuma minum-minum-minum Itu kan Badannya kan bisa kurus Nah anehnya Si nenek ini Badannya malah Biasa saja Tidak kurus Gitu kan Malah badannya itu Gemuk Gitu kan Jadi tidak kurus sama sekali Nah itu yang jadi pertanyaan Alhamdulillah setelah diobatin Saya Netralisir Alhamdulillah sembuh Dan setelah sembuh Beberapa hari kemudian Meninggal ya Raya Meninggal langsung Ya bukan Tujuan saya mau Meninggalkan seseorang Ya gitu Ya mungkin jalannya seperti itu Setelah diobatin Dia langsung meninggal Begitu Ya Allah Alham juga Karena kan kematian kan Hanya Allah yang mengatur segalanya Kita hanya berusaha Kalau memang ada yang menghalangi Ya kita Singkirkan Jadi menurut saya Kesimpulannya adalah Ilmu hitam dan ilmu putih itu Tentang bagaimana Cara kita mendapatkannya Cara mengamalkannya Kalau kita mendapatkannya Dengan cara berpuasa Menjalankan ibadah sholat Bagi yang muslim Itu kan Terus Kalau Ketika kita sudah selesai puasa Kita menggunakan untuk kebaikan Untuk mengobati orang Dan lain sebagainya Menurut saya Itu ada ilmu yang positif Tapi kalau Ilmu itu Kita dapatkannya Dengan cara Misalnya harus Meminum darah Gitu kan Harus Minum Minuman keras Dan ketika kita sudah Mendapatkannya Kita gunakannya Untuk hal kejahatan Misalnya untuk Menyantai orang Untuk menyakiti orang Yang gak bersalah Nah itu Itulah yang disebut Dengan ilmu hitam Dan ilmu yang bisa Untuk Ilmu yang bisa Menyulitkan kematiannya Itu Kalau menurut saya Itu Karena Kalau Setiap ilmu itu kan Ada hodamnya Kalau kita Mengamalkan ilmu yang positif Tentunya hodamnya juga positif Kalau kita mengamalkan ilmu yang Alirannya negatif Ya tentu Hodam-hodamnya juga negatif Jinjin kafir Hodam yang Istilahnya ya Yang menjurumuskan kita Yang memang Ya supaya tujuan kita Seperti itu Supaya kita Selalu berbuat Hal-hal yang tidak baik Nah itu yang membuat Ilmu itu menjadi Menyulitkan kita Dalam proses Sekarotul Maut Itu ya seperti itu Makanya Pesan dari saya Kalau kita mau belajar Ilmu goib Ilmu hikmah Atau ilmu apapun Kita jangan lepas dari Yang pertama itu ya Kita jalankan dulu Semua kewajiban kita Jangan sampai Kewajiban kita tertunda Karena gara-gara Kita hanya ingin Mengamalkan suatu Amalan ilmu Itu malah Tidak benar nantinya Kita yang pertama Kita jalani dulu Kewajiban kita Makanya Yang pertama Ditu dari Tuhan kita dulu Itu yang menurut saya Ilmu yang negatif Ilmu yang bisa Menyulitkan kita Dalam proses Sekarotul Maut Itu ya seperti itu Nanti itu bisa Diobatin Bisa di Biasanya kalau yang Pasang susuk itu ya Pasang susuk Bisa kita keluarkan Kalau memang Dia mengamalkan ilmu Ilmu yang Beraliran negatif Kita bisa bersihkan Insya Allah nanti Demi perjalanan Waktu akan saya bahas lagi Akan saya Bagikan cara-cara Untuk Untuk penanganannya Bagaimana Kalau misalnya ada Yang seperti itu Mungkin untuk Untuk konten kali ini Cukup sekian dulu ya Semoga bermanfaat Buat semuanya Saya Kibukus Burwas Kameramen Roy Saputra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton